memperingatkan dan tentunya dalam kita memperingatkan atau memberikan nasihat kepada orang lain yang melakukan kemaksihatan maka ini perlu ilmu yang perlu, perlu ilmu, sudahkah ketika kita menyampaikan nasihat tersebut sesuai dengan ilmunya diantaranya adalah ketika kita memberikan nasihat, kita harus sampaikan dengan ilmu, bahwasannya kita beritahu bahwasannya perbuatan acaran yang hubungan antara lakilan dan perempuan yang bukan mahramnya dari bersentuhan atau yang lainnya perkara yang mahram, kita bawakan dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah, diantaranya firman Allah SWT janganlah kali mendekati perbuatan jina tentunya kita mengetahui bahwasannya wasilah terbesar dari perbuatan jina adalah berbatas, kita sampaikan dengan ilmu, dengan hikmah kalau orang tersebut belum atau tidak mau berubah maka maka kita telah kita telah menyebutkan wajiban kita yaitu menyampaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati